Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel Youtube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar yang dimaksudkan bukan hanya untuk se-resort saja tetapi untuk semua kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan sehingga kita bisa berdoa bersama karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih pada hari ini hari Jumat kita akan mendengarkan Renungan Harian terlebih dahulu kita berdoa mari kita berdoa Bapak yang pertatah di kerajaan surga kami mengucap syukur atas kebaikanmu dalam hidup kami pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firmanmu biarlah roh kudusmu yang boleh hadir dalam hati kami masing-masing terima kasih Tuhan amin Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih sekarang kita boleh dengarkan firman yang dibacakan oleh Amang Calon Sintua SPR Silalahi Salam, selamat pagi firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Jesaya 8 ayat 17 dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yaakub aku hendak mengharapkan dia demikian firman Tuhan berbahagialah orang yang mendengarkan firman serta memeliharanya amin sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan dari Inang P. Borupanjaitan kami persilakan Sialom, selamat pagi terima kasih permantuan yang telah dibacakan CST SPR Silalahi topik Tuhan menyembunyikan wajahnya yang menjadi pertanyaan saya mengapa Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada umatnya terima kasih terima kasih Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih tentu kita pernah menyembunyikan wajah kita dari teman kita mengapa kita mau menyembunyikan wajah kita biasanya kita mau menyembunyikan wajah kita kalau teman kita itu tidak kita sukai kalau teman kita itu pernah melakukan hal yang menyakitkan kepada kita maka kita memalingkan wajah maka kita menyembunyikan wajah kita dari mereka ternyata Tuhan Allah juga demikian jikalau Allah mau menyembunyikan wajahnya dari umatnya seperti pertanyaan yang sudah diberikan oleh Inang tadi mengapa Tuhan mau menyembunyikan wajahnya karena memang Tuhan tidak menyukai umatnya yang melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan dan inilah yang menjadi latar belakang firman Tuhan yang kita boleh baca hari ini dan aku hendak menantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yaakub aku hendak mengharapkan dia ini sebenarnya perkataan daripada Nabi Yesaya mengapa Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kaum keturunan Yaakub hal itu jelas tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayat 23 ini merupakan perlakuan umat Tuhan pada saat itu saya akan bacakan untuk kita para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka yang artinya apa mereka kompromi dengan kejahatan dan itu hal yang tidak disukai oleh Tuhan sehingga Tuhan memalingkan menyembunyikan wajahnya sehingga apapun yang menjadi permintaan daripada umat yang melakukan kejahatan Tuhan tidak mau mendengarkan tetapi sebaliknya jikalau dia mau bertobat Tuhan akan melihat kesungguhan hati kita dari perubahan itu kalau kita boleh ikuti kembali kalau Yesaya menantinantikan mengapa Yesaya menantinantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya kita perlu ketahui Yesaya jelas tidak kompromi dengan kejahatan dia sudah diingatkan oleh Tuhan ada tiga hal yang dilakukan oleh Nabi Yesaya yang pertama tidak mengikuti tingkah laku bangsa Israel yang kedua Yesaya Nabi Yesaya mengakui Tuhan yang kudus dan kepada Tuhan lah ia takut dan gentar yang ketiga dia mengajarkan hal-hal kebaikan kepada murid-muridnya dan inilah mengapa Nabi Yesaya begitu menantikan dan berharap kepada Tuhan karena Yesaya yakini Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang layak untuk dinantikan karena dialah sumber segala sesuatunya karena dialah yang menjadi pengharapan setiap orang yang percaya Tuhan Allah itu senantiasa menepati akan janjinya dan pada dasarnya dia penuh kasih kepada umatnya hanya saja jika kita bertanya dalam hati kalau dalam keadaan sekarang ini apakah Tuhan masih mau menyembunyikan wajahnya apakah hanya di dalam Alkitab saja yang pasti melalui firman Tuhan hari ini sekarang ini juga Tuhan bisa saja menyembunyikan wajahnya kepada kita kalau kita melakukan kepasikan dalam kehidupan kita kalau kita menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita maka Bapak Ibu mari kita melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya dimana dia memegang teguh akan perintah Tuhan dia memegang teguh akan firman tumbuhan dan hidup di dalam keadilan kebaikan di dalam kehidupannya yang kedua dia tetap setia kepada Tuhan dan Yesaya yang senantiasa berharap bahwa tidak selamanya kemarahan Tuhan itu ada seperti yang dilakukan kepada bangsa Israel nantinya mereka akan menghadapi pembuangan dan itu terjadi karena kelakuan mereka wajar jikalau orang tua menghukum anaknya kalau melakukan kesalahan demikian juga Tuhan Tuhan akan menghukum umatnya jikalau melakukan kesalahan dan yang pada akhirnya jikalau hukuman itu sudah berjalan dan umatnya menyesali perbuatannya Tuhan akan memberikan kasihnya kembali kepada umatnya untuk itu Bapak Ibu Sadara Saudari yang terkasih jangan biarkan Tuhan itu menyembunyikan wajahnya dari kehidupanmu kalau Tuhan tidak mau menyembunyikan wajahnya dari kehidupanmu mari taatlah kepada Tuhan lakukanlah firman Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan tetaplah setia kepada Tuhan dan berharap hanya kepada dia saja Amin Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya Saudara-saudara generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan bersama Tuhan kita akan mampu memenangkan pergumulan bersama Tuhan kita mampu kalau kita mau selamat menikmati